Hai semuanya, Assalamualaikum Ketemu lagi di channel Dapur Mama Rizky Nah hari ini aku akan berbagi resep Minuman kekinian dari Pop Ice Rasanya enak banget Super dupernya gerihin, creamy dan bikin nagih Dari anak-anak sampai orang tua pasti bakalan suka Karena modalnya murah banget Ini super recommended buat dijadikan ide bisnis di rumah ya Buat yang udah penasaran Apa aja bahan-bahan dan gimana cara pembuatannya Ikutin terus step by stepnya sampai habis Pertama kita akan membuat jelinya dulu Masukkan 3 bungkus Nutri Gepline Kemasan kecil ya, ukuran 10 gram Tambahkan dengan 8 sendok makan gula pasir Nah ini kita aduk rata terlebih dahulu Sebelum ditambahkan dengan air Buat gula pasirnya Kalau teman-teman mau lebih manis Gulanya boleh ditambah Tergantung selera ya Kemudian kita masukkan 1400 ml air putih Dan tambahkan dengan 1 sendok teh pasta melon Nah misalkan gak ada di rumah Ini boleh diganti menggunakan pewarna makanan warna hijau Aduk lagi sampai rata Sampai tidak ada yang menggumpal Dan ini kita masak dengan api sedang Sampai mendidih Sambil sesekali diaduk-aduk Seperti ini Setelah benar-benar mendidih Kemudian matikan api Nah kita aduk sebentar Biar uap panasnya bisa berkurang Kemudian ini tinggal dimasukkan ke dalam wadah Atau ke dalam cetakan Apapun bebas Lalu tunggu sampai dingin Dan juga sampai mengeras Sementara itu kita siapkan 1 sendok makan biji selasi Dan direndam dengan air panas secukupnya Ini bisa kita sisikan dulu Sampai mengembang Lanjut untuk bahan kuah ya Untuk bahan kuah kita masukkan 4 saset pop ice rasa melon Minuman serbuknya bisa teman-teman ganti Pakai yang lain boleh banget Tambahkan 100 gram gula pasir Kemudian kita masukkan 1 liter air panas Atau 1 liter air yang mendidih Diaduk terus Sampai semuanya rata Dan juga sampai larut Pastikan tidak ada gula pasir Yang menggumpal Selanjutnya Masukkan 150 gram Susu kental manis putih Di dalam wadahnya masih ada sisa Pokoknya ini yang gak mau rugi Kita aduk lagi Aduk terus sampai semua bahannya rata ya Karena ini masih panas Bisa disisikan terlebih dahulu Tunggu sampai kuahnya dingin Setelah jilinya mengeras Atau beku seperti ini Nah aku potong dulu Menjadi beberapa bagian Setelah itu Dipotong tipis Dan kita potong tipis memanjang Teman-teman tinggal ikutin aja Yang ada di video ini Selain dipotong memanjang Boleh diserut Ataupun dipotong dadu Untuk bentuknya bebas ya Dan untuk varian rasanya Ini gak harus melon Kalau teman-teman mau pakai Rasa strawberry Anggur Ataupun yang lain Bisa banget Dan buat pop ice Bisa diganti Menggunakan milky juice Marimas Nutrisari Jazz juice Dan juga lainnya Nah ini Lakukan terlebih dahulu Semuanya Sampai habis Kemudian kuahnya Kita campurkan Dengan bahan lain Masukkan biji selasi Yang udah kita rendam tadi Dan sudah mengembang Masukkan jeli Yang sudah dipotong memanjang Setelah itu Diaduk-aduk Sampai rata Nah ini Tinggal ditambahkan Dengan es batu Secukupnya ya Setelah itu Tinggal dimasukkan Kedalam cup Disini Aku pakai Cup oval Ukuran 14 oz Dan ini Lumayan besar Disini Kalau teman-teman Mau menambahkan Es batu Bisa banget ya Atau disimpan Di dalam kulkas Terlebih dahulu Biar rasanya Makin endul Kalau dimakan dingin Boleh Nah ini Udah jadi Langsung aja Mau kocobain Bismillahirrahmanirrahim Masya Allah Ini enak banget Super suger Rasanya Legit Manis banget Dan juga creamy Aku sarankan Teman-teman Menambahkan es batu ya Karena disini Lagi dingin Lagi hujan Jadi ini Aku gak pakai es batu Tapi rasanya Ini beneran enak banget Harus coba di rumah Dan kalau Buat jualan Juga harus Ditambahkan es batu Biar hasilnya Lebih banyak Nah itu dia Resep dari Es Milky Melon Selasi Selamat mencoba Semoga bermanfaat Dan kita ketemu lagi Di video berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya